Sekarang saya sudah bersama Kak Nova, Kak Nova ini adalah kakak dari Rizky Bilar, betul ya. Kak Nova apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kak Nova itu anak keberapa? Anak keempat. Kalau Rizky Bilar? Anak yang terakhir anak ke enam. Oh jadi Rizky Bilar itu punya kakak lima ya, salah satunya Kak Nova. Katanya Kak Nova ini tinggalnya bukan di Indonesia ya, di mana Kak? Di Jepang. Jadi datang ke Indonesia khusus untuk? Lamaran, bilang, leslar. Oke jadi untuk lamaran langsung terbang ke Indonesia ya, Kak Nova tiba di Indonesia itu kapan? Tanggal lima sih sebenarnya, karena dari luar negeri kita harus karantina lagi, jadi tanggal sepuluh selesai karantina. Tanggal sepuluh selesai karantina, terus langsung pergi ke Bandung untuk lamaran tanggal tiga belas gitu? Di rumah Bilar, habis itu kita pergi ke Bandung. Oke Kak Nova, sebelum kita cerita, Kak Nova cerita tentang kemarin lamaran suasana harunya seperti apa, Tapi sebelumnya Rizky Bilar itu pernah, pasti pernah cerita dong tentang sosok Lesti ya, apa yang diceritakan tentang sosok Dede Lesti Kejora? Kemarin sih nanya sama Bilar, Lesti itu gimana sih? Terus dia bilang nanti lihat aja sendiri gitu, nilai sendiri gimana orangnya gitu, nanti kalau ketemu juga tahu sendiri gitu. Akhirnya setelah ketemu sama Lesti, kemarin baru ketemu banget tuh pas mendarat di Indonesia karantina lima hari dan saat itu memang baru pertama kali ketemu Lesti ya? Langsung ketemu Dede kemarin. Oke, sosok Lesti Kejora di mata Kak Nova sebagai kakaknya Rizky Bilar? Lesti itu orang yang bisa bawain diri gitu, bawain diri ke keluarga gitu, bisa cepat akrab dengan keluarga kita gitu, meskipun kita jauh gitu kan. Jauh tapi berasa kayak deket gitu, kayak udah pernah ketemu, padahal belum pernah ketemu baru sekali kan ketemu. Kan Rizky Bilar dan juga Lesti ini hubungannya 11 bulan kemudian lamaran ya, tapi kapan sih masih inget gak kira-kira Rizky Bilar mengutarakan niatnya, keseriusannya untuk lebih serius dengan Lesti? Kayaknya setelah satu bulan ketemu. Satu bulan ketemu, maksudnya satu bulan bareng sama Lesti, dia udah langsung ngomongin keseriusannya gitu? Saya tanya ke dia gimana, emang serius apa, yang kayak diomongin orang-orang gitu. Cuma gimmick, cuma settingan gitu Pak? Cuma settingan apa gak? Ya enggak lah, dia bilang gitu, serius. Terus Kak Nova, ini kan banyak netizen yang bilang, ah pasti ini cuma gimmick lah untuk menaikkan popularitas lah, pasti sedia sebagai seorang kakak, ya apalagi ini kan sakral sekali ngomongin soal pertunangan, kemudian pernikahan. Melihatnya gimana sih kalau banyak netizen yang bilang, aduh ini kayaknya cuma gimmick aja deh? Ya kalau didengerin ngomongan netizen sih gak ada abis-abisnya ya, kita capek juga gitu. Jadi ya gak usah diambil pusing deh gitu. Kemarin lamarannya tanggal 13 Juni di kota Bandung ya, itu kalau Kak Nova sendiri dapat infonya bahwa lamaran mereka akan didatengkan 13 Juni kemarin, kapan kasih taunya, info lamarannya? Udah lama sih ya, udah berapa bulan yang lalu. Tahun ini dikasih taunya atau tahun lalu sudah ada info? Kayaknya tahun lalu dah. Jadi dari tahun lalu memang niatan untuk melamar Leslie itu memang sudah ada, bukan dadakan ya? Bukan, bukan. Oke, kemarin lamarannya juga kita lihat, Haru Biru sekali, Leslie menyanyikan lagu Telena buat Rizky Bilar. Semua persiapan pertunangan kemarin, apakah Kak Nova dilibatkan juga? Enggak sih, saya juga kan lagi buru-buru ya, waktunya ya mepet ya gitu ya. Baju seragam aja pun dedek yang nyiapin gitu, dedek yang jahitin gitu. Kemarin melihat pertunangan seperti apa sih? Haru dan bahagia, haru dan bahagia. Apa kalimat yang sempat diucapkan sama Rizky Bilar sebelum dia melaksanakan pertunangan kemarin kepada keluarga? Enggak ada sih ya. Lebih santai aja dia ya? Oke, ini sekarang kita ngomongin soal pernikahannya. Mungkin mau menanya, Sosok maksud lo? Ntar dia lanjut lagi deh, udah mau ke pernikahan dulu, ntar sosok terakhir aja. Oke, sekarang ngomongin soal pernikahan ya, Kak Nova. Karena banyak yang bilang bahwa ini kan dalam waktu dekat. Boleh dikasih tau gak sih sama kita? Kira-kira kapan pernikahannya Rizky Bilar juga lasting? Saya juga kurang tau. Mungkin nanti kalau udah dekat waktunya pasti diumumin. Oke, kita punya sebuah statement dari Kak Nova waktu diundang di pagi-pagi ambiar. Kak Nova sempat mengucap bahwa 3 bulan tinggal di Indonesia. 3 bulan tinggal di Indonesia yang artinya baru mendarat di Indonesia bulan Juni. Kalau dihitung 3 bulan berarti Juni, Juli, Agustus. Berarti seharusnya sebelum Agustus mereka akan menikahkan. Tidak mungkin adik menikah kemudian kakak pergi pulang ke Jepang. Ya, kira-kira begitu. Berarti memang kira-kira sebelum bulan Agustus seharusnya mereka sudah menikah. Insya Allah doain aja. Tadi ada statement dari King Nasar. Ada statement dari King Nasar ketika di pagi-pagi ambiar bahwa dia sempat diminta sama Lessie untuk menyanyikan lagu Endless Love di saat prosesi pernikahannya. Dan sempat terucap tanggal 24 Juli. Gak tau, saya juga kurang tau. Belum tau, belum ada diinfoin. Sama sekali buat tanggalnya gak apa-apa sih kalau tidak mau cerita. Tapi ada yang bilang katanya hari Jumat ya. Katanya Rizky Bilar memang pengen menikah di hari Jumat. Betul pernah cerita itu? Gak ada, gak tau. Gak tau ya? Coba kita cek ya pemirsa. Jumat atau Sabtu atau Minggu lah. Kita coba cek ya pemirsa kalau ada statement yang bilang katanya Rizky Bilar pengennya nikahnya di hari Jumat. Apakah 24 Juli adalah hari Jumat? 24 Juli itu enaknya Sabtu, Minggu ya. 24 memang tanggal, tanggal 24 memang hari Sabtu. Tapi bukan hari Minggu. Kita gak tau tanggal berapa. Cuman kalau dari Kak Nova persiapan pernikahan sudah berapa persen yang Kak Nova tahu? Paling masih 50-50 lah, 50 persen lah. 50 persen ya? Keluarga semua akan hadir? Insya Allah hadir. Di mana Kak pernikahannya? Apakah di Bandung juga? Apakah akan diadakan di Jakarta? Kayaknya sih di Jakarta. Untuk akat dan resepsi? Ya mungkin. Oke, untuk adatnya sendiri menggunakan baju adat mana? Karena dedek orang ini ya Jawa ya, Bilar juga orang, eh Sunda ya Sunda. Mungkin menggunakan adat Sunda sama Minang. Jadi perpaduan antara Sunda dan juga Minang ya, untuk nuansa, warnanya? Itu belum tau, belum tau. Keluarga sudah dibagikan baju? Belum. Undangan, kalau undangan keluarga, kebanyakan keluarga dari Bilar itu menetapnya di mana Kak Nova? Banyak di Medan sama keluarga papa, banyak di Palembang. Oke, nanti mereka semua akan terbang ke Jakarta? Mungkin, insya Allah mungkin. Berarti memang di Jakarta ya, untuk pernikahannya ya. Dari Kak Nova, apa yang ingin disampaikan kepada Lesti yang dalam hitungan waktu akan menjadi istri dari adik Kak Nova, Rizky Bilar? Fokus aja gitu dengan karir dan pernikahannya. Jangan dengerin omongan netizen gitu, harus sabar dan jaga kesehatan aja gitu. Semoga Kak Nova juga bisa menjaga kesehatan karena pernikahannya menghitung hari ya Kak ya, tidak lebih dari bulan Agustus ya. Ya, mungkin bisa dibilang begitu. Kak Nova di Jepang bekerja atau? Enggak, enggak bekerja. Suami yang bekerja? Oh, sudah menikah, suami yang bekerja di Jepang? Iya, saya ngurus anak-anak aja. Izin suami, tiga bulan untuk cuti kerja di Jepang enggak apa-apa? Enggak, enggak apa-apa. Suami juga ikut. Untuk tiga bulan di Indonesia ini ya? Iya. Oke, klunya itu pemirsa inser, tiga bulan berada di Indonesia. Jadi pemirsa hitung sendiri, kira-kira kapan pernikahannya? Tidak lebih dari tiga bulan yang pasti, karena Kak Nova? Bulan enam ya, enam, tujuh, lapan, sembilan ya. Bulan sembilan kayaknya balik. Ya, kita lihatlah tiga bulan itu kapan ya. Kak Nova terima kasih banyak, tapi mungkin Kak Nova boleh cerita juga sama pemirsa inser. Sosok Rizky Bilar di mata Kak Nova? Rizky Bilar itu sosok yang penyayang keluarga gitu. Penyayang keluarga, apalagi sama ibu, papa, sangat memuliakan ibu dan keluarganya gitu. Apa yang mau disampaikan untuk Rizky Bilar? Jaga kesehatan, tetap fokus, fokus buat masa depan, yang sabar. Kak Nova terima kasih banyak, sampai kita ketemu lagi di resepsi pernikahan Rizky Bilar yang katanya tinggal menghitung hari, apakah tanggal 24 Juli atau 25 Juli yang pasti tidak lebih dari bulan Agustus. Terima kasih, Kak Nova. Terima kasih.